Peringatan hari lahir Pancasila di Dumairiau, Presiden Jokowi merekaskan Indonesia harus optimistis di tengah krisis internasional. Indonesia harus memperkokoh kemandirian bangsa. Jokowi menambahkan Indonesia juga konsisten memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa termasuk Palestina. Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa termasuk kemerdekaan bangsa Palestina dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil. Telah menjadi Ketua ASEAN yang sukses dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.